Presiden Jokowi Dodo akhirnya menanggapi namanya yang masuk dalam 50 besar daftar muslim dunia paling berpengaruh. Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan sebuah penghargaan untuk seluruh rakyat Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Pusat Strategi Islam Kerajaan atau The Royal Islamic Strategic, beberapa hari lalu merilis daftar 500 muslim dunia paling berpengaruh tahun 2018. Dalam 50 nama teratas tersebut, sejumlah nama tokoh dari Indonesia juga turut disebut. Mereka adalah Presiden Indonesia Jokowi Dodo yang berada di urutan 16 dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj di urutan 20 serta Ulama Habib Lutfi Yahya di urutan 37. Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan sebuah penghargaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Meski demikian, Jokowi mengaku akan tetap bekerja seperti biasanya saat dirinya belum disebut dalam daftar muslim berpengaruh dunia. Dalam lembaga resep independen yang terafiliasi dengan Institut Al-Baid Kerajaan untuk Pemikir Islam yang bermarkas di Yaman Yordania tersebut, urutan nomor 1 ditempati Presiden Turki resep Endorgan. Sementara urutan kedua ditempati Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. Alhamdulillah itu saya kira sebuah penghargaan untuk kita semuanya ya. Kita semuanya sebagai negara dan penduduk muslim besar dunia, tapi saya akan tetap bekerja apadanya seperti biasanya. Terima kasih telah menonton!